1, 2, 3 Selamat datang di IPD Georgia Mari menikmati setiap sesi unia dan tidak akan tidak akan benar cara yang menjalankan Mari mengalami rautan ilmu tanpa batas dengan cara yang menjalankan Saya Randy, saya koas IPD Goja Angkatan 17 Di sini saya asistensi dari kolonoskopi Untuk indikasi kolonoskopi pada pasien ini adalah hematokezia berulang Yang kita bisa lihat di sini adalah scoop kolonoskopinya Dan ini adalah prosesornya dan ini adalah monitornya Kita lihat ya dari gambar ini, sudah dapat dari kolonoskopi pada pasien ini Dapatkan perdarahan ini ternyata sumberan memang dari vertikalnya Ternyata ada di vertikalnya, ada bolong-bolongnya di dalam khususnya Saya Harry Oncamba, koas IPD Goja Angkatan ke-17 Saat ini saya akan melakukan kungsi asites atas indikasi asites masif Terima kasih telah menonton! Nama saya Chris, koas IPD Goja Angkatan ke-17 Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan pemeriksaan shifting downers Kita mulai dengan perkusi pada bagian umbilikus Terdengar bunyi timpani Kemudian ke arah lateral Sampai kita dapatkan bunyi pekak Kemudian kita minta pasiennya untuk miring ke arah lateral Lalu tadi yang bunyinya awalnya pekak Dia berubah menjadi timpani karena cairan berpindah ke bawah Di bunyi yang timpani ini Kita perkusi lagi ke arah lateral Dia berubah menjadi pekak karena cairan yang tadi berpindah ke bawah Demikian shifting downers pada pasien ini positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di atas angkatan 17 Hari ini saya menjadi asisten USG pada pasien dengan keluhan dyspepsia Jadi pada hasil USGnya kita temukan pada permukaan hepar lobus kiri Permukanya ini tidak rata Kemudian di sini terdapat asites Jadi diagnosisnya adalah cirrhosis Impepsi yang terjadi pada ibu ini dikarenakan cirrhosis Saya Deborah, Koas IPD Koja, angkatan ke-17 Saat ini saya melakukan asistensi USG pada pasien usia 56 tahun dengan keluhan mata kuning Jadi disini kita dapat melihat dinding kantongan peduk tanpa menebal dan itu mendukung diagnosis hepatitis akut Halo, saya Claudia Patricia, Koas IPD Koja, angkatan ke-17 Saat ini saya sedang melakukan asistensi fungsi asites Indikasi dari fungsi asites adalah asites masif Terima kasih telah menonton! Halo, saya Patrick Tumeu, Koas IPD Koja, angkatan ke-17 Hari ini saya akan melakukan asistensi untuk tindakan endoskopi, esopagopastrodenoskopi Dengan indikasi dispertsia yang tidak membaik dengan terapi empiris Halo, saya Hilary, saya Koas IPD, angkatan ke-17, RSUD Koja Saat ini saya akan melakukan proses kolonoskopi, yang dimana pada pasien ini indikasi di kolonoskopi adalah hematocasia Hasil melakukan proses kolonoskopi, yang dimana pada pasien ini dapatkan hemoroid internal grade 2-3 Dan dapat disimpulkan bahwa pendarahan atau hematocasia dapat dikaretakan hemoroid Saya Ricky, Koas IPD Koja, angkatan ke-17 Saat ini saya akan mengerjakan fungsi asites atau sindikasi asites yang tidak diketahui kembangkan Ini fungsi diagnostik Ini akan dikirim ke laboratorium Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!